Suesana pagi di halaman gereja katolik Santo Petrus Kampung Jeruk Untuk menyambut pesta pelindung wilayah 13 pada tanggal 29 Juni nanti Umat wilayah 13 mempunyai tagline sebagai berikut Santo Petrus Rasul Idola Umat Kampung Jeruk Lalu mereka memiliki tema untuk perayaan tahun ini adalah Umat Allah belajar dari Santo Petrus untuk menjadi murid dan hamba Allah Tujuan dari tema itu adalah Agar umat semakin setia kepada iman dan taat untuk melaksanakan karya pewartaan Dan supaya umat semakin kompak Membangun komunitas yang bercirikan persaudaraan dan saling melayani Tentu kedua tujuan ini mereka mendapatkan inspirasi dari sang tokoh idola mereka Yakni Santo Petrus Untuk mewujudkan tujuan yang kedua Supaya umat semakin kompak Membangun komunitas yang bercirikan persaudaraan dan saling melayani ini Maka pada hari ini mereka melakukan jalan santai Yaitu Senin 17 Juni 2024 Menurut data yang hadir berjumlah 300 orang Mereka membentuk tiga baris formasi untuk melanjutkan perjalanan hari ini Jadi baju-baju warna-warna ini berdasarkan KBG-KBG masing-masing Kau ya mahu perhatiannya untuk setiap orang Hanya beberapa ya yang mau Jadi kita siapkan kantong plastik ya Dimana kita pas jalan Kalau ada sampah Sebagai tanda peduli lingkungan Ya jadi kita ambil sehannya juga kita melestarikan lingkungan ya Jadi teman-teman yang ini boleh ambil di depan Jadi mereka bagi kantong plastik untuk memungut sampah di jalan Jadi sekaligus jalan santai Sekaligus memperhatikan lingkungan Peduli dan solider dengan lingkungan Aksi kecil-kecil tapi itu sangat bermanfaat juga sih Ya tiga baris Ayo kita memanjang ke belakang Ayo kita memanjang ke belakang Bapak Ibu untuk marisannya boleh sedikit maju ya Ayo maju Ayo maju Ayo maju Ini para romo semua Kita berdoa mohon berkat Tuhan untuk menyertai kita Kerjakan pagi hari Mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Tuhan alam Bapak dalam sungai kami mengucap syukur Atas anugerah rahmat dan juga berkat yang kau anugerahkan kepada kami Teriski Dewan kau telah mengantar kami Dari rumah kami masing-masing menuju ke tempat ini Ke gereja Santo Petrus Kampung Juru ini Kami akan mengadakan kegiatan Dalam sebuah naskah kuno Yang berjudul Aktus Petri cum Simone Kisah tentang perbuatan Simon Petrus Dalam naskah kuno itu dituliskan bahwa Ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen dimulai di kota Roma Jemaat disana memohon kepada Petrus untuk meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri Dalam naskah kuno itu dikatakan Ketika ia sedang dalam perjalanan Maksudnya Petrus Meninggalkan Roma Ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan Petrus lalu bertanya kepada Yesus Kovadis Domine Tuhan hendak kemana engkau pergi Jawab Yesus aku datang untuk disalibkan kedua kalinya Kemudian Petrus berbalik kembali ke Roma Dan ia mengerti bahwa penglihatan itu berarti bahwa Ia harus menderita dan wafat bagi Yesus Seorang pemimpin harus setia dan loyal Tidak boleh meninggalkan umatnya seorang diri Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus selamanya Terus Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya Setiap hari Terus Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Lanjut Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya Jalan-jalan suka, jalan suka, jalan suka, jalan suka, jalan... Terima kasih.